Petugas gabungan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Perindustrian Kooperasi dan UKM, serta Polres Aceh Barat melakukan sidak ke sejumlah apotik di Kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Sabtu 22 Oktober. Sidak tersebut merupakan tindak lanjut dari surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia perihal kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut tipikal pada anak yang saat ini sedang banyak terjadi. Dalam sidak itu, petugas menemukan ratusan botol obat jenis sirop yang masih terpampang di sejumlah etala subapotek. Petugas meminta kepada pihak apotek untuk menyimpan dan tidak memperjualbelikan obat-obat tersebut kepada masyarakat terlebih dahulu sampai adanya surat edaran lanjutan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat, Syarifah Junaidah mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh apotek di Kabupaten Aceh untuk tidak menjual dan memberikan resep obat jenis sirop kepada masyarakat, terutama anak-anak, untuk saat ini. Setelah kita sidak, mereka yang terutama itu ada apotek yang memang sudah mempersiapkan dirinya, mem-packing obat-obat yang tidak boleh diedarkan, itu sudah di-packing dan dari pihak ke Polres juga sudah mengambil datanya berapa obat-obat yang di-packing tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Adrian mengatakan pihaknya tidak melakukan penyitaan terhadap obat jenis sirop tersebut, melainkan meminta pihak apotek untuk menyimpan terlebih dahulu hingga adanya keputusan lanjutan. Namun jika masih ada apotek yang memperjualbelikan obat jenis sirop terutama yang dilarang oleh Kemenkes, maka akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Jadi untuk surat edaran itu Bang, bahwa di poin nomor 8 dijelaskan bahwa tidak untuk diperjualbelikan, sehingga kita dari pihak Dinkes, perdagangan, menghimbau bagi pemilik apotek dan apoteker untuk tidak menjual. Jadi mereka mengamankan sendiri barangnya, sehingga nanti dapat berkoordinasi dengan si pembuat obat untuk lakukan penarikan. Menurut data dari Dinas Kesehatan Aceh, hingga saat ini sudah 20 anak meninggal dunia. Lantaran menderita gagal ginjal akut dari total 29 anak yang sudah berhasil dihimpun Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Zainul Abidin, Banda Aceh, hingga Jumat kemarin. Tingginya kasus kematian akibat gangguan ginjal akut ini membuat pemerintah Aceh Barat mengambil langkah cepat guna memastikan produk yang dilarang tersebut tidak lagi ditemukan di apotek. Dari Aceh Barat, Aceh Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.